Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Erick Wiro Apa kabar teman-teman Semoga selalu dalam kondisi sehat, walafiat Penuh keberkahan Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Di video kali ini saya akan Berbagi pengalaman mengenai Bagaimana pijat refleksi mengatasi Gangguan varises Jadi gangguan varises itu Terjadi pembengkakan Dan pelebaran pembuluh darah vena Itu kebanyakan biasanya di kaki Nah itu kalau misalkan Dia sudah terjadi varises itu Kayak timbul urat-urat nonjol gitu jadinya Warna kebiru-biruan gitu ya Nah untuk mengatasinya Kita bisa dengan pijat refleksi Ya Oke teman-teman Kita gak pake lama teman-teman ya Kita langsung aja Sebelum kita melakukan Pemijatan refleksinya Kita lakukan yang namanya stretching Seperti di video-video saya sebelumnya ya Jadi kita lakukan stretching Untuk meregangkan Atau melemaskan otot-otot Terutama otot ligamen yang ada disini ya Yang ditelapak ya Itu Terus juga bila mana ada penebalan Itu kita Apa kita Buat dia lemas atau lembek ya Supaya tidak keras ya Penebalan atau kapalannya ya Nah itu Lakukan selama 2-5 menit ya Teman-teman ya Kita giniin ya Kita giniin Otot-ototnya Ini otot-ototnya begini Terus dia mengebar begini ya Mengarah-ngarah kesini ya Nah Jadi otot yang gerak nih ya Terus juga Apa Yang bagian atas Di sisi-sisi ini punggung juga Lakukan pemijatan Untuk melakukan stretching Fungsinya apa teman-teman Fungsinya Ini adalah Kita menginginkan Pada saat setelah di stretching ini adalah Pada saat setelah dilakukan Pemijatan refleksi Maka apa Maka kita Mendapatkan hasil yang maksimal Dalam artian hasil yang maksimal itu adalah Bahwa kotoran-kotoran yang Ada di pembulu-pembulu darah Dan titik-titik syaraf yang terganggu Atau yang menyumbat Itu bisa kita keluarkan Melalui jalur pengeluaran yang ada di dalam tubuh ya Jadi itu teman-teman ya Nah setelah kita lakukan Ini Apa Stretching ini 2-5 menit Maka balurkan Hand body lotion Di telapaknya Atau Bisa gunakan Minyak olive oil Minyak urut Atau minyak kelapa ya Ini Sini sama telapaknya Fungsinya untuk Agar Satu yang pertama ini Supaya lebih lembab Kedua Juga pada saat Nantinya dilakukan Pemijatan Bila mana kita Setiap titiknya itu Kita olesi Hand body Atau minyak Kelapa Atau olive oil Atau minyak urut Itu tidak Apa Lecet titik-titik Area titik refleksinya ya Jadi tidak lecet Jadi tidak Melenting nantinya Oke Kita langsung aja Teman-teman Ke teknik Pemijatannya Teman-teman Yang pertama itu adalah Dalam memijat refleksi itu Berdasarkan pengalaman saya Yang harus kita pijat Titik pertamanya Itu adalah Tiga titik pertama Yaitu ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Kenapa Karena titik Tiga titik inilah Yang nantinya akan berperan Besar Untuk Benar-benar Untuk Bila mana ini Sudah pertama kalinya aktif Maka pada saat kita melakukan Pemijatan-pemijatan Di titik-titik lainnya Dia akan Benar-benar bisa Menyaring atau Memfilter darah Kotor ya Kotoran-kotoran Yang ada di darah Agar bisa terbuang Melalui saluran kencing Dan melalui Kandung kencing Teman-teman ya Jadi Disitu Fungsinya Kenapa Ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Itu Diutamakan Pertama kali Ya Karena itu akan Lebih efektif Seperti itu Bisa juga langsung Dengan titik-titik lain Juga boleh Tapi Saya biasanya Bekalahan saya Dan pengetahuan saya Saya Itu lebih efektif Dengan Memijat Tiga titik pertama Ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Kita tentukan dulu ya Ginjalnya ya Seperti di video lain Saya sebelumnya Untuk menentukan ginjal Kita begini aja Rabak begini Nah ini ada tulang Di sisi sini ya Nah ini kita begini aja Teman-teman ya Nah ini terus kita begini Teman-teman ya Nah ini Kita disini tuh Teman-teman ya Sejajar dengan Telunjuk dengan Jari tengah Ya Nah disini teman-teman Oke ini ginjal Nah saluran kencing Kita seperti ini ya Teman-teman ya Untuk berikutnya saluran kencing Dia ini di depannya ini Ada tulang nonjol nih Kalau kita rabok begini Ada tulang yang naik Nah ini di depannya Satu jari Persis ya Nah Nah ini sejajar dengan Antara telunjuk Dengan jempol ya Seperti ini teman-teman Saya biasanya gampangnya Begini aja teman-teman Itu Nah Kita gini aja nih Ya Nah Nah jadi kita pijat Dengan cara Seperti ini teman-teman Ya Atau seperti ini Atau seperti ini Kita totok gini Atau kita menggunakan Tongkat bantu kayu Tongkat pijat ya Bantuan dengan tongkat pijat Karena Biasa Mungkin Jempol kita belum kuat Untuk memijat Nah itu bisa Nah sebelum memijat Selalu gunakan Hand body lotion ya Teman-teman ya Selalu gunakan hand body lotion Untuk Memastikan bahwa Ini nantinya tidak lecet Pada saat kita pijat Ya Nah Pada saat kita memijat Seperti ini Ya Kita pijat seperti ini Lakukan Tekanannya itu Satu sampai dua kilo Nah Untuk menentukkannya Ya pijat aja Ke Timbangan Timbangan kue ya Gampangnya ya Nah kita pijat Satu sampai dua kilonya Itu bagaimana Nah kemudian Durasinya berapa lama Durasinya bisa Lima sampai Sepuluh menit Itu yang paling efektif Ya Jadi untuk pengobat Peminjatan refleksi Yang paling efektif Tiap titiknya itu Lima sampai Sepuluh menit Gimana kalau misalkan Di bawah lima menit Ya gak apa-apa Boleh aja Tapi tidak boleh Kalau saran saya Jangan sampai Di bawah Paling sedikit Itu dua menit ya Teman-teman ya Di bawah dua menit Saya tidak sarankan Ya Karena tidak akan Efektif Ya Oke Lakukan ini Pijat Tiap titiknya Untuk ginjal Menyaring darah Ini juga menyalurkan Apa Juga menyalurkan Pengeluaran Juga untuk membantu Sekenerja Sistem prostat Ya Nah ini Tiga titik ini Kita lakukan pertama kali Ya Nah setelah itu Yang harus kita Pijat apa lagi Teman-teman Setelah ini Ya yang pertama adalah Setelah ini adalah Sistem yang ada di kepala Karena kenapa Karena kepala adalah Pusat organ Tubuh ya Jadi yang memerintahkan Segala Organ tubuh kita itu Adalah kepala Ya dari saraf kepala Nah disinilah Perintah-perintah Untuk Melakukan Kegiatan di tubuh itu Dari sini Nah yang kita Mau pijat adalah Kelenjar Bawah otak Teman-teman Nah Kelenjar bawah otak Ini adalah Salah satunya Fungsinya itu Mengatur Dan mengendalikan Semua organ-organ Yang ada di tubuh ya Terus juga Dia mengatasi Polio Mempertahankan Dorongan Atau sumber daya Seks Lemah sawat Impotensi Terus juga Apa Mengatasi Untuk orang yang Sulit mendapatkan Keturunan Dan juga Yang pasti Dia mengatur Sel dan pertumbuhan Pertumbuhan Tubuh Dia mengendalikan Jantung Juga Mengatur Kendali Atas Kelenjar tiroid Dan kelenjar reproduksi Ya Untuk Kelenjar reproduksi Salah satunya itu Fungsinya Untuk Mergenerasi sel Nah ini fungsinya Banyak sekali Teman-teman ya Termasuk Dia mengatur Pembuluh Darah Vena Ya Pergerakan Dari Pembuluh Darah Vena Juga Oke Ini adalah Kelenjar Ini masih bagian Kepala ya Nah Di daerah Kuping itu Posisinya Adanya disini Teman-teman Jadi Posisinya itu Disekitar sini Teman-teman ya Nah Untuk melihat Apa Untuk Lebih jelasnya Teman-teman Bisa download Gambar-gambarnya Mengenai titik refleksi Itu Saya sudah sediakan Di link Deskripsi ya Di link Deskripsi Nah ini Kuping Teman-teman ya Nah ini Kuping Dia mengatur Juga organ Keseimbangan Juga Pendengaran Ya Organ pendengaran Jadi Kuping ini Untuk mengatasi Infeksi telinga Ya Terus juga Membantu Pendengarannya Lebih bagus lagi Juga mengatur Peredaran darah Yang Di bagian Kepala Untuk membantu Mengatasi Stroke juga Ya teman-teman ya Oke Nah setelah Kuping Kita lari Ke sendi Ini teman-teman Ke sendi lutut Ke sendi lutut Dan sendi siku Nantinya Karena ini kan Berkait Refleks Apa Farises ini Berkaitan dengan Peredaran darah Yang ada di Lutut Dan di daerah Siku Teman-teman ya Sendi sikunya ya Oke Untuk sendi siku Sendi lutut Itu adanya Persis dekat Apa Mata kaki ya Ini ya Jadi disini nih Kalau misalkan kita Rabak disini nih Ini ada tulang Yang tadi saya bilang Nah ini ada yang legok Disini nih Nah ini yang legok Ini adalah Daerah siku Teman-teman Nah ini Daerah siku nih Teman-teman Disini Nah ini teman-teman Pijat aja Ya Pijat Gunakan hand body lotion Selalu Tekanan 1-2 kilo Dan kemudian 5-10 menit Saya sarankan 10 menit ya Teman-teman ya Nah ini kita pijat-pijat aja Kalau enggak Seperti ini Kita pijat Jadi kadang-kadang Dia Kotorana ini ada Di sisi Dari bawah Ke atas Atau juga Dari sini Dari samping sini Ke bawah Ya Jadi pada saat kita Dari atas ke bawah Begini Dari samping nih Dari samping ya Nah ada juga Yang dari Sisi bawah sini Kita pijatnya Nah biasanya Kalau penyakitnya Nah kayak gitu Teman-teman tuh Jadi Seperti ini Ibu ini lagi Apa Daerah lututnya Lagi ada Peredaran-darahnya Keganggu Jadi ketahuan disini ya Nah ini dari bawah Ke atas nih Jadi di bagian situ Jadi nyelipnya disitu dia Jadi kadang-kadang Kalau kita pijat disininya aja Nggak kena Tapi setelah kita pijat disini Dari bawah ke atasnya Nah itu kena Baru Nah itu adalah Sendi lutut Sendi lutut ya Daerah lutut Nah kemudian Ada juga Daerah Yang namanya Sendi siku teman-teman Disini teman-teman nih Nah gitu teman-teman Dia sih kecil aja nih Sendi siku nih Nggak kayak tadi ya Sendi siku ya Nah jadi nih Kalau sisi sini Adalah sendi Bahu nih Daerah teman-teman Jadi sisi sini bahu Ini Daerah sini Sendi siku ya Jadi Jadi setelah tulang ini nih ya Tulang ini sedikit nih Maju dikit Dan ini di depannya tulang ini Tulang yang ada disini ya Oke kita pijat Disini gini aja Pijatnya dari bawah ke atas Nah biasanya juga Dari bawahnya juga Kita pijat begini ya teman-teman ya Nah kita putar Seperti ini Atau enggak Kalau kita enggak kuat Kita pakai ini Nah kita pijat Gini teman-teman Setelah 5 sampai 10 menit Kemudian gunakan selalu Handbody lotion Tekanan 1 sampai 2 kilo Oke Nah setelah itu Teman-teman Bisa pijat Daerah kelenjar getah bening ya Teman-teman Ya Kelenjar getah bening Agar Semuanya jadi lancar ya Agar kotoran-kotoran darahnya itu Terbawa Untuk bisa dibuang Yang pertama itu Kelenjar getah beningnya adalah Bagian dada disini ya Jadi antara telunjuk Telunjuk Dengan jempol ini Tulangnya ini Membentuk segitiga Bertemu nih dia Disini Jadi Kalau kita Itu seperti ini nih Teman-teman Nah Nah ini Kita pijat Dari bawah Ke atas Dari bawah ke atas Ini kelenjar getah bening Bagian Perut Apa Bagian dada ya Jadi bila mana ada infeksi Bila mana ada luka Di daerah tersebut Itu Ini akan langsung diatasi Bila mana ada juga Bakteri Virus Di daerah Dada Itu juga Akan di Basmi oleh Kelenjar getah bening ini Karena dia bersifat Untuk sebagai Salah satu Benteng pertahanan Tubuh kita Dan juga Dia membawa Kotoran-kotoran Darah Yang ada Di dalam darah Untuk dibuang Dan juga Di saat yang bersamaan Dia juga mengangkut Zat-zat Atau mineral Vitamin Dan hal-hal macam Yang baik Untuk tubuh kita Melalui darah Oke Nah Kemudian Ini bagian dada Kemudian kita pencet lagi Juga di bagian Perut ya Teman-teman ya Jadi ini Kalau kita Rabak begini Dari tulang sini Ini Begitu mentok Di tulang Apa Tulang mata kaki ya Ini posisinya Ada di depan ya Teman-teman Seperti itu Nah Kemudian Ini di bagian Bagian perut Nah untuk bagian dada Eh bagian atas Itu di sini Teman-teman Satu lagi Nah ya Jadi ini arahnya Pijatannya ke arah jantung Semua ya Agar itu bisa Terbawa Untuk bisa disaring Oleh ginjal Dan kemudian Yang satu lagi Kelenjer geterbunin Bagian atas Adanya di sisi Depan Depannya Mata kaki Di bagian luar ya Posisinya di sini Teman-teman Nah Di sini teman-teman Jadi tetap Pijatnya begini Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Gunakan hand body lotion ya Selalu Bila Karena Area ini Lebih sensitif Daripada di bagian telapak Jadi Bila mana ini Sudah kering Pada saat lagi Saat pemijatan Tambahin lagi Biar dia licin Tambahin lagi Biar dia licin Bila udah kering Tambahin lagi Terus tekanannya Satu sampai dua kilo Kemudian Lima sampai sepuluh menit Durasinya Oke teman-teman Itu adalah Titik-titik Yang harus teman-teman Pijat Untuk Mengatasi Gangguan Varises ya Jadi Pijat refleksi Mengatasi Gangguan varises Nah Setelah itu Saya hanya menggambarkan Beberapa titik Apa Hanya menggambarkan Yang hanya ada di kaki kiri Nanti di kaki kanannya Sama Titik pijatnya Ya teman-teman Jadi dari Mule ginjal Saluran kencing Kandung kencing Kelenjar bawah otak Terus juga Apa Ini teman-teman ya Daerah Kuping ya Teman-teman ya Ini daerah kuping Terus sendi siku Sendi lutut ya Bagian lutut Sendi siku Terus kelenjar kita Bening bagian dada Perut Bagian apa Bagian atas Dan atas samping Oke Nah itu sama Nanti dipijatnya sama Seperti ini Kemudian Untuk Mempercepat Membantu Mempercepat penyembuhan Dari gangguan varises Teman-teman bisa Membuat ramuan herbal Yang terdiri dari Beberapa macam Daun-daunan ya Seperti daun kumis kucing Terus juga meniran Semua bagiannya Terus juga daun saga Nah itu Tiga herbal tersebut Dijadikan satu Ambil 20 Masing-masing Kurang lebih 20 miligram 20 gram ya Kurang lebih 20 gram Direbus Dengan air Sebanyak Tiga gelas Nah Jadikan sampai Direbusnya itu Jadikan sampai Dua gelas aja Minum hangat-hangat Atau sesudah Tidak panas Atau dingin Pagi dan siang Apa Pagi dan Pagi hari Dan sore hari Teman-teman Jadi itu adalah Ramuan-ramuan Beberapa ramuan Yang bisa Memperbantu Membantu Untuk mempercepat Kesembuhan Untuk pengobatan Dari air Dari air Seninya itu Akan keluar Lebih keruh Daripada Biasanya Lebih bau Biasanya Dan juga Warnanya Mungkin Lebih Cenderung Kecoklatan Jadi Mengarah ke Coklat Jadi Mungkin Kuning pekat Atau Arah ke Coklatan Kemudian Bila mana Lewatnya BAB Itu mungkin Tingjanya Lebih lengket Atau Berlendir Ya teman-teman Dan bila mana Keluarnya Banyak Lewat Kelenjar Keringat Maka Di tubuh Kita itu Banyak Nanti di kulitnya Sering ada Ruam Keluar ruam-ruam Dan juga Luka-luka Kecil Dan juga Pada saat Setelah dipijat Biasanya Kadang-kadang Ada juga Orang itu Suhu badannya Naik Nah itu Normal Teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu Video saya Semoga Teman-teman Bermanfaat Video ini Bila mana Bermanfaat Silahkan Like Share Dan subscribe Dan bila mana Ada pertanyaan Pertanyaan Silahkan Teman-teman Tuliskan saja Di kolom Komentar Dan juga Bila Atau Teman-teman Bisa hubungi WA saya Bisa lihat Di link Deskripsi Channel ini Mudah-mudahan Saya selalu Bisa Menjawab Teman-teman Dengan Respon yang cepat Terima kasih Sudah menonton Salam sehat Untuk teman-teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax